Selamat datang di channel Pacemaker Indonesia Channel tempat kalian belajar kedokteran Dengan fun dan kekinian Ayo dukung channel kami dengan subscribe Dan klik lonceng di sampingnya Tonton sampai habis Jangan sampai ketinggalan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Pacemaker Sebelum kita mulai mari kita berdoa Agar ilmu yang kita pelajari hari ini Dapat diterima dengan baik Dapat dipahami dan dapat bermanfaat Untuk kita sebagai dokter ke depannya Amin ya roh pala lamin Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Heart failure Oke jadi ini beta materi untuk video kali ini Kita akan bahas terkait Heart failure Mulai dari definisi, klasifikasi dan patofasiologi Diagnosis hingga terapinya Oke jadi kita mulai dengan definisi Nah apa itu Heart failure? Jadi Heart failure atau gagal jantung Merupakan suatu kumpulan gejala yang kompleks Dimana seorang pasien setidaknya memiliki Tiga gejala berikut Yaitu yang pertama adanya sesak nafas Yang tipikal saat istirahat Atau saat melakukan aktifitas Tanpa atau disertai kelelahan Yang kedua adanya tanda retensi cairan Tanda retensi cairan ini berupa edema paru Atau edema perifer yang umumnya ditemukan pada pergelangan kaki Kemudian yang ketiga adanya bukti objektif Dari gangguan struktur atau fungsi jantung Yang bisa kita dapatkan dari pemeriksaan fisik Kemudian pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan radiologi Dan yang spesifik ekokardiografi Nah disini ada kriteria Framingham Jadi umumnya kita mendiagnosis seseorang dengan heart failure itu Menggunakan kriteria Framingham ini Jadi ada dua kriteria Kriteria mayor dan kriteria minor Dikatakan heart failure Jika pasien memenuhi dua kriteria mayor Atau satu kriteria mayor ditambah dengan dua kriteria minor Nah apa saja kriterianya Jadi pada kriteria mayor itu Yang pertama ini ada paroxysmal nocturnal deeps new Nah deeps new ini sesat Nocturnal ini berkaitan dengan malam hari Dan paroxysmal ini merupakan suatu kondisi Dimana terjadi serangan yang frekuensinya itu berulang Dalam waktu yang singkat Jadi paroxysmal nocturnal deeps new Merupakan suatu kondisi sesat Yang terjadi dengan frekuensi berulang Dalam waktu yang singkat Dan terjadi di malam hari ketika pasien sedang tidur Sehingga mengakibatkan pasien tersebut Mengeluhkan sering terbangun malam hari Akibat sesatnya Kemudian ada orthopnyo Orthopnyo ini merupakan sesat yang dalami pasien Ketika sedang dalam posisi berbaring Kemudian ada peningkatan vena jugular Peningkatan vena jugular ini merupakan tanda Dari adanya kegagalan fungsi Dari jantung sisi kanan Dimana tekanan vena jugular ini sebenarnya Menggambarkan tekanan dari atrium kanan Jadi ketika terjadi peningkatan dari atrium kanan Maka juga akan terjadi peningkatan dari vena jugular Yang akan kita ukur dari suatu tes pemeriksaan Nanti kita akan bahas pada penjelasan berikutnya Kemudian dapat ditemukan adanya rongki paru Rongki paru ini kita dapatkan dari pemeriksaan auskultasi thorax Dimana pasien dengan heart failure Umumnya mengalami edema paru Sehingga ketika kita lakukan pemeriksaan Kita dapatkan adanya rongki Kemudian kardiomegali Kardiomegali ini bisa kita dapatkan dari pemeriksaan fisik Dengan memeriksa lokasi ictus cordis Jika terjadi perpindahan lokasi ictus cordis Yang dipindah lebih jauh Atau melebar istilahnya Nah kita bisa curiga adanya kardiomegali Umumnya ictus cordis ini teraba pada interquasmalina Linea midclavicular sinistra Untuk mengkonfirmasi kita bisa lakukan pemeriksaan fototorax Dari fototorax tersebut kita bisa temukan Adanya tanda-tanda hipertrofi ventricle Ataupun tanda dari atrium enlargement Kemudian ada edema pulmonal Nah edema pulmonal atau edema paru ini Tadilah sudah kita sebutkan sebelumnya Bahwa pada pemeriksaan fisik Akan didapatkan adanya rongki paru Dan kemudian kita konfirmasi dengan fototorax Pada fototorax kita akan dapatkan Adanya gambaran edema paru yang kardiogenik Kemudian ada reflux hepatojugular Reflux hepatojugular ini hampir sama ya Dengan peningkatan venajugular Jadi dia juga menggambarkan adanya kegagalan fungsi Dari jantung sisi kanan Untuk pemeriksaannya Reflux hepatojugular ini Kita lakukan dengan menekan area Ada kuadran kanan atas area hepar Kemudian kita lihat Apakah ada peningkatan tekanan dari venajugular atau tidak Seperti itu Kemudian ada kriteria minor Kriteria minor ini termasuk Yang pertama ada edema Edema disini edema perifor Paling umum itu edema pada pergelangan kaki Dan edema pada pretibial Dan umumnya edema pada heart failure ini Bersifat pitting edema Kemudian ada nocturnal cough Atau batuk pada malam hari Ini berkaitan dengan edema pulmonalnya Kemudian ada deep senyuan exertion Atau susak pada saat beraktifitas Kemudian ada hepatomegali Ini juga merupakan manifestasi lanjutan dari edema perifor Dimana peningkatan volume darah Mengakibatkan terjadinya peningkatan hidrostatik Sehingga terjadilah edema interstisial Pada area hepar Sehingga pada pemeriksaan fisik Kita dapatkan adanya hepatomegali Kemudian ada efusi pleura Efusi pleura ini merupakan tanda dari edema paru yang sudah severe Jika sudah severe itu bisa Pada pemeriksaan fotoradiologi ini kita dapatkan juga ada efusi pleura Kemudian ada tachycardi Tachycardi ini kita dapatkan Dimana ketika dilakukan pemeriksaan nadi itu di atas 120 bit per menit Dan ada penurunan berat badan Penurunan berat badannya lebih sama dengan 4,5 kg dalam waktu 5 hari Oke ini untuk definisi dan kriteria Framingham Oke selanjutnya kita akan bahas terkait klasifikasi dari heart failure Jadi berdasarkan fungsinya Heart failure terbagi menjadi systol dan diastol Berdasarkan letaknya terbagi menjadi right dan left heart failure Dan berdasarkan onsetnya terbagi menjadi akut dan kronik heart failure Nah kita bahas satu-satu Yang pertama Systol versus diastol heart failure Nah apa itu systol heart failure? Jadi dikatakan systol heart failure Jika ditemukan adanya fraksi ejeksi yang berkurang Nah apa itu fraksi ejeksi? Oke jadi mari kita bahas dari dasar Kembali ke dasar Bahwa darah dari keseluruh tubuh Akan masuk ke atrium kanan melalui Vena cava superior dan vena cava inferior Dari atrium kanan Darah kemudian akan masuk ke ventricle kanan Dan dari ventricle kanan Darah akan dipompah ke paru-paru melewati arteri pulmonalis Dari paru-paru darah tersebut kemudian kembali ke jantung Masuk ke atrium kiri Dan dari atrium kiri kemudian Darah akan masuk ke ventricle kiri Nah dari ventricle kiri inilah Darah kemudian akan dipompah ke seluruh tubuh melalui Aorta Nah volume darah yang dipompahkan per satu detak jantung Itu disebut sebagai stroke volume Oke Nah stroke volume ini sangat dipengaruhi oleh preload dan contractility Preload ini bergantung terhadap seberapa banyak volume darah yang masuk ke ventricle Tentunya semakin banyak darah yang masuk ke ventricle kiri Darah yang dipompahkan juga akan semakin banyak Begitupun dengan contractility Semakin bagus contractility dari myocard ventricle Tentu darah yang dipompahkan akan semakin banyak Nah stroke volume bersama dengan heartbeat Yaitu detak per menit disebut sebagai cardiac output Sehingga cardiac output adalah volume darah yang dipompahkan jantung per menitnya Oke Nah cardiac output bersama afterload disebut sebagai tekanan darah atau blood pressure Dimana afterload ini sangat bergantung terhadap resistensi tahanan perifer Yaitu seberapa besar tekanan yang dibutuhkan jantung Untuk dapat memompahkan darahnya ke seluruh tubuh Nah darah dari atrium kiri masuk ke ventricle kiri itu disebut sebagai endastolic volume Dan kira-kira itu sekitar 120 cc Nah ketika darah tersebut kemudian dipompahkan keluar dari jantung Stroke volumenya itu sekitar 80 cc per bit Hal ini menandakan bahwa tidak semua darah dari ventricle itu dipompahkan keluar Bisa dilihat di ilustrasi ini Endastolic volume 120 cc Namun stroke volume itu hanya 80 cc Berarti kira-kira ada sekitar 40 cc volume yang masih tertinggal di ventricle Nah fraksi ejeksi adalah stroke volume per endastolic volume dikali 100% Dalam hal ini 80 dibagi 120 dikali 100% yaitu 66% Normalnya fraksi ejeksi berkisar antara 55 sampai 70% Dan dikatakan low jika 40 sampai 50% Dan dikatakan hurt failure jika fraksi ejeksinya kurang dari 40% Jadi semakin banyak volume yang tertinggal Tentunya stroke volumenya akan semakin berkurang Hal ini menandakan bahwa telah terjadi kegagalan fungsi dari memompah ventricle Dimana ventricle tidak cukup baik untuk memompahkan darahnya keluar dari jantung Sehingga banyak volume yang tertinggal Nah kenapa bisa fraksi ejeksi tersebut berkurang? Hal ini disebabkan karena tadi Adanya kegagalan fungsi memompah Apa saja yang menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi memompah ini? Banyak hal Bisa karena infat miokart yang mengakibatkan terjadinya kerusakan atau nekrosis dari otot jantung Sehingga otot jantung tersebut kemudian mengalami gangguan dari kontraktilitasnya Atau kondisi hipertrofi yang biasanya disebabkan oleh kondisi tekanan darah yang tidak terkontrol Nah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur dari otot-otot jantung Dan mempengaruhi kontraktilitasnya juga Ataupun kondisi kardiomiopati dilatasi Dimana otot-otot jantung miokart itu mengalami kelemahan Dan atrofi menipis Sehingga sangat mempengaruhi kekuatannya dalam memompah darah keluar dari jantung Atau kondisi seperti kelainan katuk Dimana terjadi stenosis aorta Sehingga ventricle itu membutuhkan tekanan yang lebih besar Untuk dapat melewati katuk aorta yang stenosis Yang menyimpit Sehingga terjadilah kegagalan fungsi yang memompah Nah apa akibat jika terjadi kegagalan fungsi yang memompah Stroke volume berkurang Volume darah yang tertinggal semakin banyak Tentu suplai darah akan semakin berkurang Nah itu untuk si Stolhart-Feller Oke selanjutnya Bagaimana dengan dia Stolhart-Feller Jadi berbeda dari si Stolhart-Feller Pada diastolhart-Feller Fraksi ejeksinya itu normal Nah yang bermasalah adalah Jumlah darah yang masuk di ventricle itu berkurang Jadi disini dapat dilihat pada ilustrasi N diastolic volume Atau volume akhir diastolic yang diterima oleh ventricle Berkisar hanya 70 cc Kemudian Ventricle yang memompahkan darahnya Keluar dari ventricle Dan stroke volumenya Ada 40 cc Dan volume yang tertinggal Kira-kira 30 cc Jika diukur fraksi ejeksinya Maka 40 per 70 dikali 100% Hasilnya 57% Dan didapatkan fraksi ejeksinya termasuk dalam normal Jadi fungsi dari memompah tidak terganggu Namun yang menjadi masalah pada diastolhart-Feller Adalah fungsi dari pengisian ventriclenya Dimana volume darah yang diterima oleh ventricle Itu berkurang atau terlalu sedikit Nah apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pengisian ventricle tersebut? Banyak hal Bisa saja Karena kelainan katuk Seperti stenosis pada katuk mitral Gimana atrium Membutuhkan kekanan yang lebih besar Untuk dapat memompah darah dari atrium ke ventricle Karena harus melewati penyempitan dari katuk mitral tersebut Atau misalnya pada kasus kardiomyopati restriktif Gimana otot-otot jantung ini menjadi kaku Dan tidak bisa mengalami relaksasi Untuk menerima darah dari atrium Sehingga otomatis volume darah yang diterima oleh ventricle Juga akan semakin sedikit Atau kondisi hipertensi yang lama Yang kronik tidak terkontrol Menyebabkan terjadinya hipertrofi Dan karena kondisi hipertrofi dari otot-otot ventricle tersebut Mengakibatkan mengecilnya ruang dari ventricle Sehingga volume darah yang diterima tentunya akan lebih sedikit Maka terjadilah kegagalan pengisian ventricle Nah jika kegagalan pengisian ventricle ini terus berlanjut Maka ventricle akan menerima sedikit darah Sedangkan atrium akan kelebihan darah Karena tentunya darah akan terus mengalir masuk ke atrium Sehingga atrium akan kelebihan darah Dan dapat terjadi aliran darah backwards Atau darah dari atrium akan backwards keluar kembali ke vena Nah jika terjadi pada sisi kiri Ia akan backwards ke vena pulmonal Dan berdampak pada paru-paru Sedangkan jika ia terjadi di sisi kanan Maka ia akan backwards melewati vena kava Dan berdampak pada organ perifer Selanjutnya kita akan bahas lebih detail pada Left vs Right Heart failure Sampai jumpa di video selanjutnya